Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Juliandasari Kali ini saya akan memperdalam lagi Pembahasan mengenai Soal Trust Part 2 Jadi disini saya akan membahas Soal rangka batang Yang ada pada buku Structural Analysis Assalam Kasimali Langsung saja bisa kita buka halaman 330 Nah Jadi ada beberapa contoh soal Yang akan kita kerjakan Pada latihan soal Assalam Kasimali untuk rangka batang Trust Kita coba dengan soal P7.7 Langsung saja ke program sub Langkah pertama yang akan kita buat Pada soal ini Pertama kita file New model Nah namun kali ini yang membedakan Dengan video yang sebelumnya Jadi saya akan Menggunakan grid only Kalau kemarin kita gunakan To the trust Dan beam Nah sekarang Kita membuat sendiri Grid Atau sama halnya Prinsipnya seperti Program Risa to the educational Nah Sebelumnya kita ganti dulu Disini ada Satuan Kita ganti Jadi kilo newton meter Terganti Grid only Jadi disini number of grid line Itu banyaknya Penomoran pada sistem Grid line Artinya Ini lebih kepada Joinnya Arah X berapa Arah Y berapa Arah Z berapa Kemudian grid spacingnya Itu Besarnya Berapa spasinya Atau berapa meter Nah kemudian First grid line location Itu titik Koordinat 0-0 nya Dimana Nah namun Disini bisa kita skip Atau bisa kita masukkan Dari sini Bisa Untuk Untuk soal Yang ini Kita coba Seperti prinsip Pada Risa Jadi menentukan Titik 0-0 Itu pada Titik join Misalkan di A Itu sebagai Koordinat 0-0 Kita okkan saja Nah Seperti ini Nah Di sembarang tempat Bisa kita Klik kanan Disini ada Edit grid data Kemudian Modify Or show system Nah Disini ada Define grid system data Ini ada untuk X Y Z Jadi pada Sub 2000 Itu terdiri dari Tiga sistem koordinat Arah X Y Dan Z Kalau kita lihat disini Ada X Y Kesana Dan Z Keatas Nah Untuk soal Yang akan kita kerjakan Ini menggunakan Sistem dua dimensi Jadi hampir sama Seperti Risa Jadi disini Kita hanya Perlu Untuk Grid data Arah X Dan Z Jadi yang Arah ke dalam Atau arah Z Jadi kita Tidak gunakan Nah Jadi langsung saja Disini Kalau kita lihat 4 at 6 meter Ada 4 batang Sepanjang 6 meter 6 meter Itu untuk Arah X Jadi X grid data Ini Untuk 4 at 6 meter Sedangkan Untuk Z grid data Itu dari Tinggi Dari Dari Titik G Ke Titik C 9 meter Disini juga Perlu Tinggi Namun Karena yang diketahui Itu hanya Dari titik C G Maka itu Satu Frame saja Yang kita gunakan Disini Jadi ada Dua Join Nah Coba kita Buat Pada X Grid Data Atau Sumbu X Disini titik 0 0 Kita buat Pada A Disini A 0 Kemudian Penambahan 6 Selanjutnya Itu 12 18 Dan E Itu 24 Seperti pada Soal Ini ada 4 batang Dengan Panjang 6 meter Jadi Totalnya 24 meter Ada 5 Join 4 Batang Pada Arah Y Kita Hapus Saja Nah Untuk Arah Z Itu ada Z1 Dan Z2 Saja Nah Disini Hanya Kita gunakan 0 0 Dan 9 Disini 9 Oke 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 Jadi Seperti ini Kemudian Kita Ubah Jadi View Set Default Ada 3D View XY View X Z View Dan Y Z View Nah Kita Gantikan X Z Artinya Sumbu X Dan Z Saja Yang Kita Gunakan Jadi Sumbu X Yang Y Yang Kedalam Itu Kita Gak Gunakan Dulu Nah Selanjutnya Kita Tambahkan Pada Disini Draw Frame Or Cable Element Tambahkan Seperti Pada Video Part 1 Untuk Section Kita Biarkan Saja Setelah Default Dari Sub Tambahkan Disini 6 Meter 6 Meter 6 Meter 6 Meter Dan Disini Titik Disini 15 Dan Disini Juga 15 Meter Enter Nah Kalau kita Lihat lagi Disini Seperti Ini Untuk Batang Nilai Nilainya Nah Jadi Disini Kita Tambahkan Tambahkan Frame Frame Disini Kita Aktifkan Untuk Intersection Ada Ketika Ada Pertemuan Antara Frame 1 Dan Frame 2 Hampir Sama Seperti AutoCAD Dia Akan Otomatis Membentuk Sebuah Garis Disini Grade Midpoint 4,5 Enter Disini Juga 9 Meter 4,5 Ini Kesini Sini 7,5 Oke Nah Kunci utama Dari SAP Itu Harus Kita Harus Bisa Membuat Sistem Grid Seperti Ini Atau Membuat Model Struktur Yang Akan Kita Desain Atau Yang Akan Kita Rencanakan Itu Kunci Utama Yang Harus Kita Pahami Nah Setelah Itu Dari Data Pada Soal Itu Ada Modulus Elastisitas 200 KPA Atau 200.000 MPA Kemudian Ini Ada Data Luasan Jadi Data Batang Atas Itu Dan Batang Tegak Sebagian Batang Tegak Itu 3000 M Sedangkan Yang Diagonal Itu 2000 Dan Yang Tegak Bagian Sisi Sini Juga 2000 Artinya Ada Dua Luasan Yang Kita Gunakan Dua Frame Section Dan Sat Dengan Satu Material Elastisitas 200 KPA Kita Coba Define Material Disini Kita Gunakan Seja Steel Disini Add New Material Kita Buat Contoh 4 Steel MPA 10 Millimeter Ini 200.000 200 123 200 Oke Oke Nah Disini Jangan Lupa Untuk Menambahkan Karena Satuan Pada Area Itu Millimeter Kita Ganti Saja Jadi Newton Millimeter Nah Kemudian Define Section Properties From Section Sini Kita Ganti Add Copy Atau Add New Properties Add New Property Ini Other Karena Gak Tahu Bentuknya Apa Ini Setara Umum Atau General Nah Disini Kita Ganti Pada Cross Section Actual Area Ada 3000 Dan 2000 Kita Ganti Dulu Jadi 2000 Oke Disini Kita Ganti Dengan 2000 MM2 Disini Contoh 4 Oke Untuk Luasan 3000 Millimeter Persegi Juga Kita Tambahkan Add New Property General Nah Disini Untuk Cross Section Area Kita Ganti Dengan 3000 Oke Jangan Lupa Untuk Mengganti Contoh 4 Disini 3000 MM Quadrat Oke Kita Hapus Saja Yang Tidak Diperlukan Nah Oke Nah Kemudian Kita Assign Atau Kita Terapkan Dari Data Material Dan Frame Section Yang Telah Kita Buat Kalau Pada Soal Jadi Untuk Tipe Frame Dengan 3000 Itu Untuk Batang Bawah Dan Batang Atas Diagonal Batang Atas Dan Tegak Yang 9 Meter Dan Sisanya Itu 2000 Untuk Batang Ini Untuk Batang Ini Kita Klik Klik Ini Atas Kemudian Tegak Yang Yang 9 Meter Kita Sign Frame Section 3000 3000 Dan Yang Sisanya Ini Ini 4 Frame Selected Jadi 4 Frame Sisanya Itu Transign Frame Section Itu 2000 Jadi Ini 3000 Dan Yang Keempat Batang Sisa 2000 Selanjutnya Kita Lihat Perletakan Perletakan Pada Soal Ini Ini Sendih Dan Ini Roll Ini Sendih Kita Klik Disini Titiknya Kita Assign Join Restrain Dia Sendih Artinya Dia Ini Sendih Klik Oke Ini Roll Assign Join Restrain Roll Nah Seperti Ini Selanjutnya Penambahan Beban 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 Yang Bekerja Pada Sistem Rangka Ini Jadi Disini Ada 75 Kilo Newton Dan Disini 100 Kilo Ini 75 Kilo Newton Kita Assign Join Load Force Disini Kita Biarkan Sajet Arah Z Minus 75 Oke Minus 75 Kebawah Dan Disini Ada 100 100 Kita Klik Disini Assign Kemudian Join Load Force Ini Dead Minus 100 Oke Nah Jadi Untuk Data Beban Sudah Kita Masukkan Kemudian Define Pada Load Pattern Self-fake Multiplier 0 Modify Load Pattern Oke Kemudian Karena Ini Rangka Batang Jadi Harus Kita Release Control 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 A Kemudian Assign Frame Release Or Partial Fix D Untuk Moment 33 Centang Centang Oke Semua Sudah Dirilis Dan Bisa kita Run Analysis Cara Run Analysis Langsung Saja Disini Run Analysis Atau Kita Analisis Dari Analyze Kita Hapus Dulu Kembalikan Seperti Semula Kemudian Bisa Run Analysis Run Analysis Analyze Set Analysis Option Jadi Yang Kita Gunakan Itu Adalah Space Trash Space Trash Yang Kita Gunakan Tapi Untuk Arah Y Kita Non Aktifkan Karena Tadi Kita Tidak Pakai Oke Analyze Run Analysis Untuk Model Itu Kita Non Aktifkan Run Now Buat Contoh 4 Save Nah Jadi Seperti Ini Untuk Kalau kita Lihat Disini Ada Display Kemudian Show Deformasi By Shadow Nah Ini Untuk Perpindahan Yang Terjadi Akibat Gaya Yang kita Berikan Disini Dan Disini Tadi Nah Kalau Kita Mau Lihat Sedangkan Yang ditanya Pada Soal Ini Adalah The Vertical Deflection At Joint C At The Thrust Jadi Pada Joint C Joint C Pada Soal Ini Itu Terletak Pada Titik Tengah Disini Titik Tengah Disini Berapa Besar Defleksi Yang Terjadi Atau Deformasi Yang Terjadi Pada Titik C Disini Cara Display Show Table Kemudian Ini Joint Displacement Oke Nah Ini Ada Beberapa Joint Displacement Dengan Arah X Y Dan Z Namun Pada Titik Ini Kita Tidak Tau Untuk Penomorannya Berapa Jadi Disini Ada Set Display Option Joint Label Nah Disini Adalah Nomor Tiga Nomor Tiga Display Show Table Disini Tadi Displacement Dan Reaction Coba Kita Tampilkan Jadi Joint Displacement Pada Nomor Tiga Itu Sangat Kecil Sekali Sebesar 0,009063 Mill Ke Arah Bawah Oke Nah Kemudian Untuk Menampilkan Axial Ports Atau Gaya Batang Yang Terjadi Biasanya Yang Dicari Itu Pada Soal Rangka Batang Trash Selain Dari Nilai Diversion Itu Bisa Juga Kita Cari Dengan Untuk Nilai Axial Ports Atau Gaya Batang Dengan Cara Disini Ada Display Kemudian Show Ports Frame Karena Dalam Tuk Frame Jadi Disini Ada Axial Dan Disini Ada Show Value Tampilkan Nilai Nah Disini Ada Besaran Nilainya Dengan Satuan Newton Atau Bisa Kita Ubah Juga Dalam Satuan Yang Lainnya Nah Yang Warna Merah Itu Melambangkan Batang Tekan Dan Yang Ini Kuning Itu Berwarna Batang Tarik Mungkin Sekian Untuk Video Tutorial Kali Ini Jadi Untuk Trust Part 2 Ini Hanya Dalam Lagi Ilmu Tentang Sab 2000 Untuk Pembahasan Soal Rangka Batang Atau Trust Pada Part 1 Yang Saya Bahas Sebelumnya Jangan Lupa Subscribe Terima Kati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudan Top Jangan Tas Kis technicians Sweep Tentang Dam Tentang Sin Jangan Kis Jangan Kis